Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-rekan remaja-rekan remaja Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-rekan remaja-rekan remaja Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-rekan remaja-rekan remaja Dari zaman Nabi Hijrah sampai dengan zaman Saniki Inggi Puniko sudah 1444 Alhamdulillah ternyata setelah 1444 Islam yang paling oke, Islam yang paling hebat Islam yang paling dahsyat Umat Islam yang paling banyak di seluruh dunia Adalah Islam Kang Anan Ning Nusantara Indonesia Ya tapi pusat Islam itu dari Arab Iya, kita tidak memungkiri Islam itu tersebar dari tanah Arab Tapi kenyataan membuktikan Jazirah Arab Kalau bangsa Indonesia Masih akhir Islam memang Indonesia Bukan hanya menghitung Uni Emirat Arab Jazirah Arab Itungan ya Arabe, ya Kuwaiti, ya Irake, ya Irane, Sudane Ya pokoknya Jazirah Arab Dikumpulakan dari Siji Kalau Indonesia dewekan Masih akhirnya Indonesia Islam Bahkan dari negara Oki yang jumlahnya 20 19 negara dikumpulakan dari Siji Kayak-kayak masih akhirnya Indonesia Islam Makanya Alhamdulillah Lelah-Lelah Panjana ngasami Masih kelingan 2 tahun Karena tahun baru Hijriah Siapa tahu Ngitungnya bisa akhirnya Singorabisa Iya, kenal kalau tahu Tapi ngitungnya priwen Kenanya Pak Wulan Suraki Tanggal Sijine Dina Sabtu Iya kan Kenanya Pak Wulan Suraki Anasin Tanggal Sijine Dina Jumat Anaman yang Wulan Suraki Ditanggal Sijine Dina Minggu Makanya fenomena ini Indonesia Itu beli bakal adoh Ketika Ramadan Ya geger Sapa simulu Sapa simkari Iya kan Ketika idul adha Winginani juga Iya geger Maning Karena anasin Sabtu Anasin Minggu Akhirnya tukaran Kenapa tukaran Ternyata pada-pada Pada-pada Beli ngerti Jadi terjadinya Pertengkaran itu Bukan karena Pinter Bukan karena Cerdas Ternyata Pertengkaran itu Terjadi Karena pada-pada Beli ngerti Ya Marabanan Dikatakan Itu bid'ah Itu kafir Itu sesat Kenapa Karena sinyal Lakakan Beli ngerti Iin ki Sejarah Nabiku Ya Maulid Barjanji itu Isini Sejarah Kanjang Nabi Lalu Atas dasar Apa Wong waca Sejarah Kanjang Nabi Biarani Bid'ah Karena Beli ngerti Ya sin wacanya Beli paham Akhirnya Ngotot Mami Iya Dalam kehidupan Kula Lampal Jadangan Sami Mencapai 1444 Saja Kan Ake Sintakon Kini Kini Itu Nge Kapan Kalau Masihi 2022 Itu Dihitung Dari Lahirnya Nabi Isa Alehi Salam Tapi Tahun Sebetulnya Nggak ada Urusan Masihi Nggak ada Urusan Hijriah Urusannya Apa Yang sana Menghitung Dari Perputaran Bulan Perputaran Matahari Yang sini Menghitung Dengan Perputaran Bulan Sebenarnya Dutu Masihi Karuh Hijriah Antara Lunar Dan Sonar Antara Matahari Dan Rembulan Sing Januari Februari Maret April Dan Seterusnya Itu Menghitung Dari Perputaran Matahari Maka Jumlah Dinane Telung Atus Sawidak Lima Nah Yang Hijriah Yang Hijriah Itu Dihitung Dari Perputaran Bulan Jadi Garis Yang Diukur Itu Beda Yang Satu Namanya Garis Lintang Yang Satu Namanya Garis Bujur Garis Lintang Garis Malang Garis Lintang Baka Garis Bujur Garis Lempeng Maka Bakal Luruh Keselamatan Aja Ngelati Januari Februari Ngitung Surabalam Mulut Karena Garis Lempeng Maka Newong Wad Gali Wong Cerbon Baka Arpan Ajakan Orang Nitung Januari Februari Wulan Suraki Bagus Tanggal Pira Tanggal Kuna Aja Di Alangan Balung Nenem Ya Kenapa Karena Baka Luruh Keselamatan Sing Dihitung Itu Adalah Perputaran Bulan Makanya Baka Putaran Bulan Sampian Beli Bakal Malang Lempeng Baik Bulan Surah Ya Tinggal Hari Selam Tan Bubur Surah Anteng Baka Sing Dihitung Garis Bujur Ora Putak Tapi Baka Sing Dihitung Garis Lintang Perputaran Matahari Nengkene Pikirane Sampian Mulai Bingung Nengkene Pikirane Sampian Mulai Putak Begitu Dongol Bulan Apa Agustus Tanggal Pira Bitu Aduh Malang Berarti Pikirannya Ya Maka Dihitung Januari Februari Agustus Pikirane Mulai Malang Setorane Wiswayay Ya Kan Mikiri Setoran Mikiri Utang Kribitan Motor Kribitan Ngitung Hijriah Apa Masehi Masehi Makanya Malang Masehi Bulan Tanggal Agustus Tanggal Pitu Listrik Durung Bayar Ledeng Durung Bayar Jatuh Tempo Listrik Tanggal 20 Jatuh Tempo Ledeng Tanggal Sekian Akhirnya Malang Pikirane Kalau Perhitungan Bulan Kalau Perhitungan Bulan Yang Dihitung Itu Garis Bujur Jadi Jadi Dihitungnya Hijriah Itu Melihat Munculnya Rembulan Nah Munculnya Rembulan Dan Matahari Itu Beda Kalau Matahari Itu Terbit Dari Upuk Timur Bulan Itu Terbit Dari Titik Barat Makanya Kenapa Ning Arab Raya Tanggal 10 Ikutin Sabtu Karena Ning Lulunya Kita Oh Bisa A A A Rengoknya Dikit Tukarankah Kenapa Ning Arab Bisa Luluh Karena Ning Arab Letak Negaranya Itu Sebelah Barat Kita Maka Disana Lebih Cepat Melihat Hilal Kita Di Sebelah Timur Dari Arab Maka Ya Cari Dina Minggu Tapi Ya Musrah Aja Geger Iya Tapi Bagi Pencari Daging Korban Kan Baroka Banget Pindosi Lurui Iya Sabtu Mangkat Minggu Iya Tapi Mana Yang Benar Kalau Dalam Agama Itu Jangan Cari Mana Yang Benar Jangan Ngomong Mana Yang Kenapa Karena Ketika Kita Mengatakan Yang Benar Sabtu Berarti Minggu Salah Yang Benar Minggu Berarti Sing Sabtu Nah Makanya Sing Benar Meneng Sampi Ini Ngandel Ini Sampah Ngandel NU Melua NU Ngandel Muhammad Melua Muhammad Meng Titip Ajak Kaki Nomong Jelas Ya Iya Kan Sing Sabtu Ya Kira 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 Ya Kadar Pada Kira Kira Sombong Kapan Kamu Boleh Sombong Engkau Bak Wis Suar Gak Kita Sombong Sombong Suar Terus Kan Sombong Sabtu Ini Suar Suar Sombong Hari Masih Alhamdulillah Aja Geger Aja Ribut Karena Masih Kira 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 Yang Nyatakan Tanggal Sepuluh Hari Sabtu Atau Hari Minggu Bega Sambian Kan Orang Beru Jare Pengumuman Bukan Nggak Iya Ngitung Begak Benda Beling Ngerti Loh Kenapa Beling Ngerti Karena Kita Tidak Pernah Mempelajari Itu Bahkan Ketika Ada Orang Yang Menghitung Justru Orang Orang Santri Yang Dianggap Kiai Ustadz Menyatakan Apa Hitang Hitung Sesat Menengah Bakal Beli Bisa Kenapa Ya Karena Memang Cara Menghitung Bulan Itu Beda Beda Kalau Dalam Ilmu Arab Itu Namanya Ada Ilmu Falak Di Tanah Jawa Ini Ternyata Hitungannya Itu Lebih Simple Bahkan Ning Jawa Belajar Hitungan Beli Perlu Metahunan Tak Wuruk Kita Rom Dina Bisa Sambian Bisa Cara Hitung Baka Wong Jawa Dalam Satu Masa Itu Delapan Tahun Makanya Wong Jawa Selalu Menyatakan Windon Tak Tahun Lima Yang Jajemi Yang Lima Yang 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 Tahun Awal Tahun Tahun Siji Tahun 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 Alif Tahun 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 Berapa Nilai Tahun Kedua Lima Tahun Ketiga Ya Sama Nilainya Tiga Maka Nintanah Jawa Dikenal Dengan Hitungan Jimalutu Patro Nemlo Siji Lima Telu Bitu Papat Loro Nenem Telu Dari Mana Jekang Tahun Alif Ikut Tahun Siji Tahun H Ikut Tahun Lima Coba dibuka Dikitab Syamsul Ma'arif Dalam Bab Kitab Aba Jadun Jadi Ngitung Arane Wong Ngitung Priven Wiri Dan Bismillah Ngitung Diwacap Dapat Tuh Makanya Maka Menang Ini Orang Ngerti Ngotot Ya Tukaran Jadi Maka Hitungan Siapa Dari Mana Tahun Alif Tahun Satu Tahun 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 Lima Rumus Kitab Syamsul Ma'arif Itu Namanya Hitungan Aba Jadun Maka Bismillah Rokman Rokim Ini Bisa Ada Konektivitas Dibaca Berapa Kali Dihitung Mbak Berapa Sin Berapa Mim Berapa Alif Berapa Lamp Berapa Hak Berapa Nanti Di jumlah Bismillah Rokman Rokim Itu Bisa Ada Konektivitas Ketika Dibaca 786 Kali Mbak Beli Ngerti Ilmune Menang Maka Maka Mbak Tua Kulak Lampanja Dengan Semi Jaman Bengin Mbak Wiridan Nanggo Tasbe Dihitung Mbak Sekine Rewe Mbak Wiridan Nanggo Tasbe Masa Kalau Bustil Ditung Ditung Medit Banget Kan Konon Ngomongnya Ya iya Harus ada Hitungannya Ya memang Ada Hitungan Karena Apa Ya itu Kan Ada Sesuatu Yang akan Kita Tujuh Tujuh Ya kan Singwot Gali Mengdi Weruk Lima Kilo Beli Kita Pengen Sepuluh Kilo Liwat Olie Mitra Olie Belum Belum Nah Maka Bismillahirrahmanirrahim Ini ada Konektivitasnya Dibaca Berapa Kali Kulhu Berapa Kali La Ilaha Ilallah Berapa Nah bakal Beli ngerti Ajak Kaki Nomong Meneng Nurut Srok Beli Yang Tinggal Lakan Ya kenapa Ya karena Anda tidak Berkompeten Ya mengomentari Hal Yang Anda Sendiri Tidak Pernah Tahu Bakal Duduk Dokter Ajailok Kanda Dosis Obat Singerti Dosis Obat Dokter Sekalipun Sekalipun Kamu Seorang Opotaker Kamu Tidak Akan Pernah Ngerti Obat Kinkang Guapa Din Nung Ping Tira Dalam Penyakit Apa Makanya Bakal Beli ngerti Ilmu Kedokteran Bahkan Terus Berobat Tinggal Nginung Aja Dibahas Berobat Dokter Obat Dibahas Dokter Obat Terus 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 Akhir 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 Karena Merasa Dirinya Itu Terus Menganggap Dokter Iku Goblok Masa Sing Gede Gede Ping Telu Salah Dokter Sing Bener Kita Yang Baka Sing Cilik Berartis Ping Telu Ketika Dosis Saking Dokter Obat Sing Gede Dinung Sedina Ping Telu Sing Cilik Dinung Sedina Sepisan Kemudian Dosisnya Dirubah Sing Cilik Dinung Sedina Ping Telu Sing Gede Dinung Sedina Sepisan Kaya Kaya Waras Beli Penyakit Yang Beli Mati Untung Sampian Ya Itu Kenapa Nah Kalau Anda Bukan Dokter Jangan Pernah Tanya Kenapa Bismillah Diwaca Ping Semene Kenapa La Ilaha Diwaca Ping Semene Anak Aturani Dewi Ya Iya Kon Kon Waca Subhanallah 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 Berapa 80.000 Kali Kenapa La Kon Nabe Dikit Tinggalen Ajak Kaki Nomong Ya Iya Kenapa Ya Karena Dalam Kehidupan Kula Lantan Dengan Sami Terlalu Banyak Yang Tidak Kita Ketahui Makanya Ada So Hebat Seolah Islam Sudah Saya Kuasai Kaderga Islam Kemong Loro Kitab Suci Al-Quran Kalau Hadis Nabi Maka Ketika Islam Ini Pengen Tegak Maka Kembali Ke Quran Kembali Ke Hadis Maka Pengen Kembali Ke Quran Mondo Kasih Bener Ajak Kembali Kembali Mendinang Ini Al-Quran Iya Saya Tau Itu Al-Quran Kalau Islam Pengen Tegak Kita Kembali Bagaimana Kita Bisa Kembali Ke Quran Ketika Macane Beora Bener Al-Quran Alam Taro Kayi Papa Ngalah Ini Baga Kaya Papa Ngalah Alam Yajengal Senggwacane Alam Tarok Kaya Papa Ngalah Uwes Alam Yajengal Ketika Gurue Alam Yajengal Santri Alam Yajengil Makan Makan Ketika Berbicara 1444 Yijriah Ini Dari Mana Penghitungannya Itu Dihitung Dari Pindahnya Nabi Dari Mekah Menuju Madinatul Ngunawar Jadi Nabi Mekah Madinat Kadang-kadang Jamaah Haji Sudah Terlanjur Kaabat Tempat Suci Akhirnya Padahal Tempat Pengumuman Pengusiran Nabi Nempelnya Kaabat Jadi Nabi 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 Kaabat Kalau Minah Ya Sudah Minah Kita Pengen Ngulok-ngulok Kaabat Hebat Karena Orang Beru Ya Justru Orang-orang Mengusir Nabi Itu Karena Pasok Kuasa Dengan Kaabat Sehingga Kaabat Itu Tempat Suci Sekalipun Kaabat Tempat Suci Bro Nggak Bisa Nyucikan Orang Iya Tempatnya Suci Maka Itu Tempat Suci Betul Tapi Maaf Abu Jahal Gekenai Pinggir Kaabat Benar Abu Lahab Pak 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 Makanya Jangan Sok Hebat Tapi Itulah Manusia Iya Padura Benar Setitik Menganggap Pongsi Jadi Masa Benar Itu Salah Satu Kelemahan Orang-orang Yang Soleh Seminggu Menganggap Pongsi Masih Turuk Batang Turuk Padahal Tahajud Seminggu Ini Ini Penyakit Ya kan Daul Mulan Surah Manjing Karena Ini Adalah Idil Yatim Akhir Datang Bulan Muharram Kita Menyantuni Anak Yatim Seminggu Menyantunannya Nudhu Suci Medit Kabel Bagaimana Melaratannya Kita Masih Nyantuni Yatim Kan Bagaimana Suci Kebating Disirakan Ini Ini Kelemahan Ketika Orang Itu Melakukan Kebaikan Apa Dia Menuduh Orang Lain Itu Tidak Baik Duk Masih Sok Bukat Belikan Tidak Nana Sampian Mangkat Jam Iahan Berong Bulan Ngeleng Tangga Beli Mangkat Jam Iahan Ku Ngapak Kaya Konon Ku Jama'ah Ini Ada Penuh Mereka Kata Kacang Termasuk Sampian Ngaji Mengkak Ngaji Pengen Ngaji Hari Sintar Keren Donggol Donggol Lajan Ayo Ya Beli Anak Pikiran Model Kayak Kayak Konon Ini salah satu Kelemahan Ketika orang itu Melakukan Kebaikan Menganggap Orang lain Itu Tidak Baik Karena Prangsani Singaran Ibadah Ngaji Baik Prangsani Singaran Ibadah Solat Baik Apa Kamu Tidak Menganggap Mereka Itu Ibadah Kenapa Bok Tidak Dua Ngurusi Wong Tua Kang Lagi Sakit Ibadah Bok Dua Pegawian Lembur Suki Kine Kudu Tekaning Kantor Itu Juga Ibadah Kalau Kamu Luas Memahami Ibadah Tidak Mungkin Kamu Mudah Menyalahkan Orang Lain Kenapa Gampang Menyalahkan Orang Sejen Prangsani Ibadah Kukun Baik Prangsani Iya Lemalah Kadang Kadang Diungkit Hal Hal Sepil Bab Jenggot Bab Batuk Lemeng Iya Kan Iya Bab Jelana Singkrang Orang Kualitas Banget Lih Ya Coba Laha Berkualitas Hapal Quran Sunnah Halo Hapal Quran Sunnah Coba Rebutan Sunnah Lebakian Hafid Quran Apalahkan Hadis Belajar Berkualitas Sunnah Sunnah Murahan Banget Singkrang Ngetok Bicelan Orang 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 Apa Jadi Sunnah Yang Berkualitas Loh Apa Salah Saya Tidak Pernah Menyalahkan Mereka Itu Hak Mereka Mereka Mengatakan Singkrang Itu Adalah Sunnah Monggo Bener Menurut Pendapat Mereka Tapi Ya Maaf Aja Nyala Nyala Kaken Sing Landung Karena Posisi Beda Bro Orang Arab Ketika Pak Kian Landung Itu Dianggap Sombong Bahkan Kene Kegeden Masalah Iya Iya Kenapa Kadang-kadang Manusia Seperti itu Maka Refleksi Budaya Itu Kita Islamnya Dimana Ketika Kita Islamnya Di Wodgali Ya Ya Wisla Kadang-kadang Ketika Tetap Percayaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Menjalankan Syariat Ajaran Agama Islam Makanya Mana Dalam Kehidupan Kita Yang Bertentangan Ternyata Kebanyakan Tidak Bertentangan Cuma Karena Kitanya Tidak Paham Cerda Sewong Tua Durung Dijelas Akhirnya Bikin Penjelasan Sendiri Sendiri Geger Islam Nusantara Ini Islam Baru Ya Duduk Wak Jadi Islam Nusantara Itu Dianggap Islam Baru Karena Kamu Memberikan Definisi Tersendiri Makanya Dianggap Islam Baru Ya Islam Islam Tanah Indonesia Duh Kenapa Islam Menjadi Kuat Karena Model Kayak Kenen Ngumpul Barang Ya Kan Dengan Acara Tahun Baru Hijriah Sing Mau Musuhan Alhamdulillah Mengikian Dodo Kiri Ngiringan Yang Mau Milih Calon Kuh Beda Dodo Kiri Ngiringan Segini Ya Alhamdulillah Berupah Membeli Beda Ngiringan Ngiringan Orang Disapa Sabacan Ya Ili Kok Bisa Harapan Berikan Ngalilah Ke Korsi Maning Ngari Meneng Bayang Musuh Pengen Kira Ya Lagi Pencalonan Ke Kejar Kejar Lur Masa Nah Ili Barang Kini Dodo Ngiring Ngiringan Harap Ngalilah Ke Korsi Maning Meneng Baya Keder Kandane Kita Kepokok Bisa Kandane Pagi Cabur Mau Cabur Cabur Cira Wish Jajah Musuhan Bane Ya Ya Ini Kehebatan Wong tua Kulaklan Panja Dengan Sami Yang Kadang Kita Anak Cucunya Tidak Paham Tujuannya Apa Maksudnya Apa Ketika Wong tua Kulaklan Panja Dengan Sami Gabes Secajit Sekarang Lihat Dikafir Kafirkan Kenapa Karena Mereka Tidak Paham Apa Tujuan Sajin Eh Tujuan Sesajikan Wong tua Kan Sering Ngomong Begitu Gawes Suga Sawa Kang Sapa Pak Kang Sing Nong 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 Penunggu Sawa Itu Bukan Hanya Jin Bro Penunggu Sawa Itu Bisa Jadi Angge Angge Bisa Jadi Cacing Kasih Mereka Makan Supaya Mereka Bisa Menyuburkan Tanah Kita Makan Neng Sawa Suga Orang Ados Bubur Abang Kalau Bubur Loh Kenapa Karena Sawah Itu Bisa Menjadi Subur Ketika Tanah Ini Unsur Harak Naik Dipenuhi Dengan Jamur Jamur Apa Yang Membuat Tanah Itu Subur Namanya Jamur Trikoderma Dari Dari Mana Trikoderma Itu Muncul Dari Percampuran Bubur Abang Kalau Bubur Putih Karena Bubur Abang Due Kekuatan Manis Dari Gula Bubur Putih Mempunyai Pertumbuhan Dari Nasi Maka Kedua Bubur Itu Bercampur Akhirnya Dipenuhi Dengan Jamur Sampai Jamuran Kan Bubadir Bubadir Soten Gumpan Ira Kena dudung Gumpan Ira Iya Kedua Jamur Ini Makan Bung 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 Sawa Wadah Kipiring Godong Godong Supaya Apa Supaya Ketika Jamur Ini Bertembang Wis Ake Akhirnya Digered Meng Tengah Diler Karok Lektor Supaya Apa Satu Kotak Sawah Itu Kebagian Kebagian Apa Kebagian Titik Jamur Yang Namanya Trikok Derma Berkembang Di sawah Itu Nanti Unsur Haraknya Bisa Naik A 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 N crianças Met away A ULF Untuk Agar A Sarjana Pertanian Apa Yang Dimaksud Dengan Asam Humet Apa Yang Dimaksud Dengan Asam hulfat, zat apa yang bisa memancing asam humat atau asam hulfat, zatnya ya salah satunya iwak pedek kenapa nanggu iwak pedek karena iwak yang paling murah ya pedek serok kakaknya murah ngu kakak suku aneh jadi yang namanya sesaji pada waktu zamannya itu bukan mengagumkan jin setan merkayangan, tapi menciptakan bagaimana ekosistem alam ini berbanding di dalam kehidupan makanya wong hajatan kuduwana suku aneh, saka panceren nindi, sukuan pawone apa sukuan disele apa sukuan son sistemnya apa iya kan, loh maksudnya ya bayangin, lamun son sistem semene gede, laka suku aneh dugal sinonggoni urusannya duduk kalau jin setan merkayangan urusannya bukan dengan jin tapi sang penunggu terus penunggu son arbiara ini jin gak bisa penunggu son itu nah pribent kira-kira sonnya kienak, maka sukuan asing benar berase 10 kilo kopinya limang renten udhudu limang bungkus adem suara son kayak pengikin iya tapi serok baka sukuane paduan baik tukang son dugal puter baik cuman nah iya makanya sukuan son kuduw jejak sukuan diesel kuduw loh maksudnya iya serok baik baka diesel laka sukuane iyang beli tukang diesel milikane beli iyang akhirnya orang kontrol solaren tok tapi serok sukuane jejak tukang dieselnya semangat tukang sonnya semangat maka sukuan kindeleng-deleng uang baka bau cain nom sukuane udhude singana gabuse ajakun batuan nom dipadakakan seluruh tukang ya iya jadi fenomena sukuan fenomena sukuan itu dulu wong tua kulaklan tanjen dengan sami itu apa jare deweke jare deweke lagi berbicara tentang ekosistem alam makanya sukuan iwak ya sewarna niwak godong sewarna ni godong singawit godong muringin godong pandan godong waru kan godong-godongan maksudnya apa seh wot gali wiwitan kuan singgo sukuanku masih anak beli ketika sudah tidak ada hati-hati ada apa dengan wot gali ini sampai pohon-pohon itu tidak bisa tumbuh di desa kita berarti desa kita sudah mengandung racun oh ya aja oa oa jadi ini baka mulut dan yang terus sukuanku jajak apa ngecek kondisi alam iwak masih anak beli di desa kita iwak sepatnya anak beli wadri anak beli masih anak sili nah iya ada apa dengan desa kita mengandung racun apa desa kita ini sehingga iwak sili tidak bisa hidup di desa kita jadi cek kondisi itu cek kondisi maka jangan berpendapat jangan menyalahkan dulu jangan suudon lebih baik kita ber posnuzon pengen duwe alas menjaga beli perlu abri beli perlu polisi orang tua kita menjaga hutan ini gak ada abrinya gak ada polisinya bagaimana cara orang tua kita menjaga hutan cukup mengadepannya alas digawe pedupan gede suguan sing pepak setahun sepisan disembeli akan mudus kenggit terus anak puturnya diomong aja manjing-manjing mene sungil mati manjing mene butuh beli alas butuh gak perlu personil kenapa karena anak puturnya kesing manjing tapi begitu sungguannya kafir gini sesat akhirnya sungguan dibuang kabe nyembeli waduse beli hutan dijaga oleh polisi kehutanan yang ngantuk jatinya ya kan makanya muncul umah-umah bagus umah-umah model sepanyol maksudnya separoh olinyolong makanya umah diaranya umah sepanyol yang separoh olinyolong jatini jatibangkir 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 si nebang orang mikir iya iya kenapa ya ini fenomena yang kita hadapi makanya umat islam dengan lembaran baru 1444 akankah kita terus menjadi orang bodoh dan terus bertengkar dalam kehidupan mari saling menghargai mari saling memaklumi ini loh islam di indonesia anda cocok silahkan gak cocok menengah ajak kakek nomong ngot gali terus islamnya bisa kuat dengan talilannya dengan marhabanannya dengan suraannya dengan gawe cimploknya akhirnya akhirnya terjadi islam yang begitu kuat di nusantara indonesia yang hari ini justru ternyata di kafir-kafirkan oleh orang islamnya sendiri makanya saya yakin barokah Allah di bumi ini tidak akan pernah dicabut kecuali kecuali hatta hatta layu koli zolim anta zolim barokah Allah tidak akan pernah dicabut kecuali ketika tindak kejahatan sudah tidak dikatakan kejahatan tapi ini ngot gali masih berlaku bocah lahir orang dua bapak diara ini anak jahat supaya tahu ini tidak boleh jadi kata-kata itu penting jangan sampai yang maksiat dinyatakan tidak maksiat selamkanya akan saya katakan bahwa bahwasanya panjudara itu adalah aurat bahkan saya katakan bahwasanya paha perempuan itu adalah aurat ya tapi bagaimana usad ketika anak orang kerjanya kantor nganggone onder pendek orang kudungan manjing masjid ini bagaimana jangan ngomong bagaimana maksud eh gusti Allah mawistidi terngitung mekonon silah maputak nengitung dewek kamu ingin menghukumi orang ini kan kan enggak pakai aurat tetap enggak nutup auratnya itu salah enggak pakai jilbabnya itu salah tapi bakal sholat tetap benar ya tapi enggak ada tapi yang anak menekan jadi islam iya kan ya tapi kan ideal semua orang menghendaki islamnya itu ideal tapi ya priwen kadang-kadang sing soleh ngibadah sholat bakal nyumbang sekitik ya sing ora sembayang bakal nyumbang gede yang priwen kintik ya wis priwen mana yang anak nemekonon ya idealnya idealnya sembayang sholat wong alim dermawan itu ideal tapi yang jarang sing ideal kini desa ngede bakal sholat sembayang sholat wiridane medit iya iya bakal sing ora sembayang karpe debek bakal nyumbang metun gede debek le terus ya wis ora bagaimana bagaimana yang kada aneh mokonon semua orang pengen islam itu ideal jadi makanya aja lo ngitung debek putek debek dadinya mana orang tutup orat bocak harap debek tapi sembayang ini bagaimana hukumnya menurut anda saya bukan Tuhan tapi saya gak punya kepentingan untuk menghukumi dia itu gak diterima cuma-cuma sholatnya enaknya debek temen ya benar sholat karena ganjaran sholat debek karena hitungannya debek buka orat ya catatannya debek jadi ini putek di jumlah plus minusnya berapa jangan bikin repot sendiri kita harus tetap mengingatkan jangan sampai kejahatan itu dibilang kebaikan ketika ada koruptor wah oleh duit korupsi ini pahlawan sekarang pahlawan sekarang banyak memutarbalikan fakta pembunuh bisa disebut dengan pahlawan ini pahlawan pembunuh jelas pahlawan gak bisa sekali pembunuh pembunuh kecuali untuk memerdekakan kehidupan sebuah bangsa urusannya duit makanya semua segala sesuatunya itu dihitung dengan duit jadi kapan barokah Allah itu dicabut ketika orang sudah tidak mengatakan bahwasannya kedoliman itu itu akan diangkat barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita berusaha dengan tahun baru ini kita ciptakan sebuah lingkungan karena ketika lingkungan itu sudah tercipta dengan lingkungan santri maka kejahatan itu susah masuk sebaliknya ketika lingkungan itu sudah jahat maka kebaikan itu susah masuk masa besok bakat beli nantel gunung jati misdati lingkungan santri singtaka wongjiara dagangannya apa dagangannya tasbeh menyan kitab kopya wah ini beli dagangan kondom ningkono belum mungkin kenapa karena itu sudah tercipta lingkungan santri lingkungan yang kotor gak bisa jualan disitu ini gunung jati jualannya miras bakal beli telapuk ini wongkonone kenapa karena sudah tercipta lingkungan santri sama ketika lingkungan itu sudah tercipta dengan lingkungan kemaksiatan untuk memaksikan kebaikan yang juga susah diskotik 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 karoke 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 syirannya ini tengah-tengah dagangan tasbis lo dua ini dulu nah makanya kita umat islam berebut untuk apa menciptakan bagaimana lingkungan gula sampai barokah Allah diangkat dari bumi ini kenapa karena kamu sudah mengatakan kemaksiatan itu adalah kebaikan caranya dari sesuatu yang baik dulu disalah-salahkan makanya wongnyugu loh ini kan sesajini mudorat ya coba saja dihitung karena bakal wongwotgali kula yakin imannya kuat-kuat semasa ngara-ngari gara-gara obong-obongan wongwotgali dilawan wongsyijijiki wak sampian sukiki aja sembahyang duhur wak sejuta beli gelem beli gelem wotgali dilawan ayo sok kayak-kaya wong tua sukiki aja sembahyang duhur wak sejuta gelem kita yakin tapi beda urusannya ketika lagi gagangan rumba agang duhur pelanggan TKKB dilayani apa ditinggal dibayar sejuta mau beli gelem iya tapi ketika dagangan rumba simbat ini seketewu yang meninggal akan duhur daripada orang layani ya ini pemikiran pola pikir di dalam kehidupan orang menyatakan kemaksiatan itu bukan maksiat kenapa karena pola pikirnya itu dipelintir ya kan ya iya zaman sekarang zaman sekarang banyak pemelintiran hari ngomong dipecat ngomongnya di non aktifkan dipecat dari sendiri jangan ketipu bahasa itu saya bukan calo saya hanya sekedar maklar maklar saya calo saya perantara perantara siapa saya calo bahasanya terlalu keren tidak tidak tukang 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 menjali adukan kerjanya ini pertamina itu helper helper iya kan tidak tukang sapu maksiat terima hadirani tukang sapu kota kerjanya itu tukang sapu berapa office boy kerjanya apa nyapu nyapu iku barang iya iya makanya kadang-kadang kata-perkata itu bisa memanipulasi manusia makanya makanya kita umat islamnya itu jangan sampai tertipu dari kata-perkata karena ya karena kewong bodoh sampai tekan bingung di satu sisi ini sudah ada takdir tapi di sisi lain kita harus berusaha ini bagaimana ajat akun bagaimana kodar itu kehendaknya Allah loh kamu nya tinggal ikutin aja tapi kan hebat ketika Allah mengetahui dari sejak awal sampai tekan akhir berarti Tuhan kita ini Tuhan yang hebat Tuhan tahu tahun depan kita akan terjadi apa tahun yang akan datang akan terjadi apa matinya kapan tahu gak Allah kalau tidak ditentukan kodo dan kodarnya kurum namakan kodo dan kodar itu untuk menunjukkan kebesaran Tuhan loh kenapa kita tidak diputek ya karena yang dipikir apa kita kan ini aja dipikir teman-teman orang kanggo orang 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 dihadapan Allah emang lu siap bukan siapa siapa kehidupan ini akan menjadi risau kehidupan ini akan menjadi galau ketika kamu sudah memikirkan dirimu tapi kalau yang dipikirkan Allah ya ngapain putek putek yang penting kita baik mati yang terpengirannya angker ini alam dunia Tuhan ini akhirat ini alam dunia rahman rahim tekan akhirat ini ngapain putek putek kamu tidak baik baik saja dengan Tuhan yang baik baik yang ada bad tekan Nabi Muhammad ya Rasulullah binjang dina akhir yang bakal ngisap disapa yang bakal ngitung disapa yang nabi daw Allah yang akan menghisap semuanya oh syukur balik mani bayangin benjang ngitung amal kita disapa kan nabi jawab Allah yang akan menghitung itu syukur balik mani kan nabi geber gue cek ya apa-apa akhir itu menurut maksud apa ya kan hari gusti Allah syukur karena hubungan saya dengan Allah disini baik-baik saja nanti disana juga baik-baik saja berarti yakin banget buat sakit ini karena orang baik-baik saja kakek nasapu pasapusuk ya kan kenapa ya karena kebaikan ataupun kejahatan itu bukan dilihat dari pilih lakumu tapi dari niatmu yang ada di dalam hatimu makanya beli bisa menilai bahwa orang mangkat ngaji benar ya kenapa karena bisa jadi anak si mangkat gara-gara ngumai tumbangi rabini daripada putak ngaji baik ya kita ya kan akan beda nilainya ya iya orang kalau melihatnya itu dari mata kita gak bisa membedakannya ngana wong istiqomah banget subuh teka ngimami duhur ngimami lima waktu dia gak pernah telat pikirannya ya pikiran wong kan istiqomah banget tapi di sisi lain kan kinki istiqomah tak diganti ya kan beda tipis ini bener istiqomah apa mong diganti ya kan saya gak mau pamer saya harus tawadu gak boleh ditunjuk tunjukkan makanya kongkong ngimami beli gelem tawadu iya kongkong muruk beli gelem karena tawadu kinki tawadu apalepas tanggung jawab ya tapi tawadu itu kan ajaran bener tawadu itu ajaran kita gak boleh pamer 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 loh kenapa karena pamer pamer ketika kita melakukan pembohongan kongkong ini ketangguhan kaya samsudin kak tangguhan beli ini pesulap merah kak makanya bakat gue bisa gue jadi gawih youtube gue gue gak tau bisa setitik gue nyandak tukang sulap gaya pinter gaya gong permasalahannya kenapa tukang sulap orang diaranya orang sakti iya bakasarungan udang-udungan ribet ribet ngemek kertas murdek hebat ajian gelap sayutu gelap sayutu apa gelas rink rup paja dicampur iya kenapa ini memang dalam kehidupan gula lan ban jenang sam yang kadang-kadang masyarakat kira-kira penyakitnya gula waras akhirnya kira-kira benar sebalik kotak dong masyarakat beli nantel kita ngomong larak 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 padahal dia benar kira-kira kira-kira waras tapi masyarakat beli nantel tapi bakal tekan ini waduh selamat masyarakat santet di sini kututuk lawan putih 1mm sugu ane nantel goblok gimana ya iya ya kenapa ya karena ya begitulah kehidupan maka-makanya kita mendidik masyarakat untuk menjadi orang yang cerdas kenapa jekang bakat tekanen dukun kaitakan ya karena ilmu dukun santet-santet itu tapi bakat tekanen wong alim tentu akan dianalisa benar enggak kenang santet dari sekian ribu manusia yang datang paling kenang santet si jiloro santet ada ada santet itu ada sihir itu ada tapi beli kb wong lara kenang sihir kan ya begitu wong tua blado salam walaikum walaikum salam kenapa bambu jekang kaya kaya kita disantet disantet iya karena tangi turus ketemu abu bayi duduk dikannya dua sawab pirang bau orang dua jekang sawab beli dua pangkat ya boro-boro pangkat kater ngoyos mati diwong kaya kene iya kan diar paken apa disantet lamun wong sugi ya pantes disantet kaya ya iya wong emlarat orad duwe umah sawai langka jabatan langka terus disantet iya goblok sing nyanteti yong disantet mani mati bocek iya kan gak ada makan yang makan nih analisa cerja juga itu perlu yong ngake penyakit-penyakit singkaya model santet tangituru sikili abu bisa jadi asam murat nanjang iya kan begitu tangituru jeng ngas peng 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 meng makan apa kolesterol muncuk kun ya karena kalau datangnya itu kepada orang yang cerdas kamu akan diberikan wawasan tapi ketika datangnya kepada orang yang tidak tepat disini gula lampan jendangan sami akan diombang ambingkan dan menuduh orang lain itu bersalah wih jesiraki kenang santet kader gorado jesir nyantet siraki kan mikir ini tanggal ini nyantet kita ya kan bayangan ini sengit bayangan wih sora samar ini akhirnya apa akhirnya tercipta kondisi yang tidak harmonis makanya hati-hati di dalam kehidupan jangan gampang mengambil kesimpulian santet kenapa akhirnya santet itu adalah membangun image membangun pemikiran untuk membunuh orang untuk membunuh orang itu tidak perlu senjata bahkan kita cerdas hancurkan pola pikirnya mati cara orangnya cek tikus sembelian gantung mendengar pelawangnya tinggalen wih mangsa bisa turu sedina-dina kacau pikirannya siapa yang sengit kita tikus menggantung ini berarti kita sekeluarga dipupus sepanak doyan mangan beli turu beli akhirnya mangan turun kondisi tubuh mengedrop akhirnya penyakitan habis jadi membangun pola pikir karena pada akhirnya Islam membangun pola pikir yang cerdas maksudnya semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan ikut-ikutan ngatur ya tapi ya gak ada tapi manusia boleh berusaha tapi catat semua ketentuan itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala manusia boleh saja bikin tata pengairan kita bikin bangunan bendungan besar namanya jati gede ketika jati gede dialirkan ke indramayu ini indramayu sungainya harus kuat akhirnya digawe kali kali untuk pembagian untuk pengairan itu kan usaha manusia tapi ketika gusil ngangkat banyu banyu nelaka ngalir akan siapa tetap semuanya adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala manusia boleh punya rancangan boleh punya angan-angan tapi satu yang akan menentukan segala sesuatunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ketika pikiranmu sudah seperti itu maka engkau tidak akan pernah takut di dalam kehidupan beli lok sengit kenapa karena berapa yang bagi rejeki Gusti Allah duduk kubu duduk jertulis beloli BLT yang paling gemuyu yang kadri yakin kadri sing bagi gusti oke gusti orang papa kita orang masih rejeki sejeni tapi baka yang beli yakin dia dogal kita duduk dulu rekubus halo iya kan akhirnya kubu tekan RT di sengiti RT apa muku baka waya ngunjung waya nadran muku kemang kita waya BLT beli ya kenapa karena dia gak yakin kalau yang bagi rejeki itu adalah Allah kalau yakin beli mungkin ana rejeki kesasar mungkin beli rejeki kesasar beli mungkin makanya makanya ketika orang itu sudah yakin tinggal berusaha ada pun berhasil atau tidak dari usaha kita itu semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tugas kita adalah berusaha 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 belajar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala puji Allah puji Allah ajak kakin jaluk berusaha setengah jam setengah jam jauh sampai jam jam lalu pengen ya untung Gusti Allah itu kita namun kita tak jejak buat yakin ya Gusti Allah merok menerok di jurn apa padahal begitu di ijabah angkren gelendong saya pengen kira-kira menggabek ke gampang ke Gusti kira-kira kita pegawainya kipas-kipas baik tapi duit akhirnya di ijabah dari tukang sate pas kalau permintaannya pas ya tapi bukan begini jari pengen kipas-kipas duit akhirnya dari tukang kita pengen kira-kira uri kita ke bocah wadun merubung-rubung kita akhirnya di ijabah dari tukang sayur ya kan bahkan tukang sayur kan dirubung-rubung wadun bantung-rubung makannya jadi jadi yang terbanyak itu adalah mengingat Allah dikir kepada Allah menjaluk orang menjaluk kemarin ke Gusti Allah baru beli duit duit baru beli Gusti Allah kita duit duit kenapa beli di baik-baik ya bagus kayak konon ternyata ternyata sampian bisa rada bener tempo beli duit iya tempo melarat mulai bener beli lok mabok beli lok main anorgan beli lok nyair dalakan dite sih ya berarti ya mungkin memang bagus sih orang duit maka didaktirkanlah dirimu itu menjadi orang yang miskin alhamdulillah lah ya terus harap apa ya tapi kamu jangan pernah takut justru ketika kamu menjadi orang miskin berarti kamu dilepaskan dari banyak tanggung jawab enak tekan kanaku orang tanggung jawab harta orang tanggung jawab benda kenapa karena orang dua apa apa tapi kan hidupnya sengsara sengsara hidup yang penuh dengan kebahagiaan itu adalah ketika miskin sugi angin bahagian masak dikirimi berkat jangan ayam karobongko baka orang melarat berat wakaji berat beli berat beli ya orang biasa biasa orang melarat yang dikirimi jatat lagi takbiran beras langkah duit langkah ini masjid bisallahu angbar allahu akbar nangis ya Allah beli sidara rayaan kita ya kan lagi ngenes selawangnya digeduk dok 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 salam walaikum walaikum salam apa jah anu jah kiriman jangan ayam taro bongko sing semak bari kudung jah alhamdulillah ya Allah berak laka laka terima kasih yang sepisan pintu pintu lukin kesuhun ya enang kesuhun kater warak enang mbak mbok kirane kater gemung ngut galik mbok kirate singkelingan kita bahagia enggak orang miskin ketika dikasih bahagia baka wong sugi ya buru-buru ya karena makan kaya dan miskin itu bukan syarat untuk menjadi bahagia bahagia itu ketika kamu memampu mengelola hati dan pikiran ketika hati dan pikiranmu bisa dikelola apapun kondisinya hanya akan membuatmu tersenyum di sengitining tangga baka wong beli cerdas putek salah ke dosapar ya anak kita melaku orang nyapa-nyapa tapi baka wong cerdas malah bahagia berarti butuh kopinya kita jadi semuanya itu adalah pola pikir kalau kamu mampu merubah pola pikirmu sesuatu yang kelihatannya sedih bisa membuat bahagia sedulur musuhi kita ya misalkan musuhi kita berarti mari utangnya kita iya kan ya iya jadi semuanya itu damai dalam wong wadun sewat baka pikirannya cerdas ya alhamdulillah berarti duit kita butuh kan bakal wong wadun sewat masalah ini yang jaluk duit modalnya cuman siji sabar selesai kan sok bakal lagi akur sabar kudu duit kembali lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala maka wong wadun sewat yang didilang wong wadunnya saya laki-laki saya kuasa dugal thugal wah tapi sok dalam make makhluknya gusti Allah kotiku sewat nafsu sadyna dina ketika di bayangkan gusti Allah gemdi mersud kпонia hiCI Baterai ini kandas Kudu di cas Kudu di servis Itu makhluknya Allah Itu otomatis Baterai tambah sore Malah tambahan tiang suara Iya Berarti kecerdasan Untuk mengolah Pemikiran Orang tua kita dulu itu adalah Orang-orang yang cerdas Digawe kapan suguan Suguan di duduk wadahnya piring Tapi wadahnya apa? Wadahnya kelompak Akhirnya kalau suguan itu Berjalan, sistematika ekonomi Juga akan jalan Singangguri akhirnya gawe tempat suguan Gawe peralatan suguan Kanggu apa? Yang penting perekonomian di jalan Singangguri ada pegawiannya Gawe ngeloroni kembang Ngeloroni godong Ngo peranti wong nyugo Sing duwe duwite akhirnya berbagi Karena umumnya pada nyugo Akhirnya metok na duwit Tuku suguan Neng siapa? Neng pengangguran mau Akhirnya sistematika ekonomi itu akan berjalan Ini yang dilakukan orang-orang Yahudi Apa sepuluh asura juga bukan kelakuannya Nabi Musa? Puasa sepuluh asura itu apa perintah dari Jibril? Bukan Nanti ayatnya Elang Dari mana sepuluh asura itu muncul? Di saat Nabi lagi melaku-melaku Melihat orang-orang Yahudi Loh kenapa Sampian belimangan Dinaqin Anu Jikusti Kita puasa Kenapa? Nabi Musa ku puasa setiap tanggal Sepuluh Akhirnya apa jari Ana Ahakku Minhum Saya yang lebih berhak Daripada orang Yahudi Kenapa? Karena orang Yahudi Mengikuti Musa sudah melenceng Saya yang tidak melenceng Yang harus melakukan itu Maka ini ada puasa sepuluh asura Sebagai bukti bahwasannya Nabi Muhammad melanjutkan dari Nabi-Nabi yang sebelumnya Maka dilakukanlah puasa sepuluh asura Ahlu sunnah wal jamaah dan para kiai Jangan persis dengan Yahudi Maka ditambah dengan tasua Tanggal sana Karo tanggal sepuluh Atau tanggal sepuluh Karo tanggal Semakannya berbahagia Sampian pengajiannya Berarti sukiki beli puasanya Nggak iya Senin karo Selasa Sing maunya orang puasa Namun sing Minggunya esoknya Mau esoknya puasa Berarti karis nenek baik Jadi lorok puasanya Tasua karo Asuro Iya kan Atau sepuluh dengan Sebelas Jadi disunahkan besok kita Puasa Tanggal sepuluh Tanggal sepuluh Loh kenapa Iya kan tanggal si jini Dina Sabtu Kenapa jekan Dina Sabtu Ya karena Kintan tahunnya tahun lima Bulannya bulan surah Baka surah itu Pitu Rumus itu Roluma Nemjiropat Matu Jilu Berarti surah itu Pitu Kalau lima Rolas Rolas Ya kan Baka Rolas Iya kan Ngitungnya Ngemete Sindi Baka Arab Ning nasional Tanggal nasional Ngitungnya Sing Dina Selasa Rolas Berarti tanggal si jini Dina Sabtu Baka Wong Cerbon Tanggal si jini Dina Minggu Karena ngitung Sing Dina Rebo Karena rumusnya Wong Cerbon Karena beda Satu hari Maka rumusnya Aboge Baka sebelah kanan Rumusnya Asapon Tahun alif Tanggal Sing Selasa Pond Baka kita Tahun alif Nanggal Sing Rebo Wage Baka tahun E Berarti Hekat Pone Tahun E Tanggal Akad Pond Tahun B Kemis lagi Tahun B Iku Kemis lagi Tahun Wawo Wawo Nen Wawo Tahun Wawo Tanggal Lesen Nen Kliwon Wawo Apal Wawo Apal Akan Kita Mbah Ya iya Turannya Enak Wadah Dikiai Itung-itungannya Mateng Kau Anda Ngajatan Kutakane Lih Mengdukun Mengkiai Diket Kiai Tanggal Tira Jekini Bagusi Ajatane Tanggal Semono Rulan Kuan Baka Takun Tinggal Beras Sintakun Nek Makane Maka Tejemeng Dijekang Mapak Baka Wulan Surabala Mulut Asal Ajang Ngetan Sili Mulut Jumat Dila Wal Jumat Dila Akhir Ajang Idul Raja Berowah Puasa Ajang Mulan Sawalka Fitrayakung Ajak Ngalor Kun Sing Diarani Jati Ngarang Apa Sebab Bili Ngetan Ya Belajara Satane Ajak Nyalakan Dikit Dari Mana Ini Muncul Ini Muncul Dari Sebuah Penelitian Maka Kitabe Diarani Mujarobat Asal Kata Jarobayu Jaribu Tajriban Wat Tajribatan Wa Mujarobatan Jarobayu Mencoba Mujarobat Berarti Hasil Percobaan Bahasa Keren Eksperimentalis Angil Temen Kasih Rakyat Eksperimen Kan Uji Coba Kalau Hasil Uji Coba Berarti Eksperimen Salis Berarti Uji Cobanya Aran Kuen Ketemu Aran Kuen Lumpung Gemuling Maka Teman Teman Anggar Larat Jok Ya Iya Maka Waru Hitungan Menak Aran Utang Sapa Aran Kuen Nak Turang Polo Tahun Lima Maksud Duit Aja Sida Maksud Duit Jok Ia 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 Hitungan Duit Duit Hitungan Duit 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 Dibagina 6 Sisa Loro Atau Jejek Berarti Suki Duit Ia 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 Selikor Tahun Lima Dua Pekana Lemah Bisa Dari Mas Bajakin Ia Ia Woleh Sekar Lima Dua Bolok Tiga Yang Nesbah Ya Ini kan Mendahului Takdir Allah Bukan Mendahului Takdir Allah Kalau Memang Kamu Punya Ilmunya Kamu Akan Tahu Karena Allah Mengkaitkan Kehidupan Ini Untuk Kehidupan Makhluk Adalah Dengan Hukum Sebab Akibat Yang Tanpa Sebab Tanpa Atibat Itu Hanya Allah Kalau Makhluk Likul Lisyayin Sababa Baat Baat Sababa Anane Udanku Anane Mendung Tapi Tapi Kalau Orang-orang Yang Sudah Dekat Dengan Allah Ya Kan Laka Mendung Laka Udan Glebek Bisa Muni Ngapamani Ngom Cerbon Norah Nah Iya Hajar Sada Cepura Yuk Glebek Mudun Iya Iyanya Kan Sada Cepura Amuk Marugul Beda Kalau Sada Cepura Kikowo Sangkan Loro Sada Cepura Ya Iya Sada Cepura Awal Amuk Marugul Sada Cepura Keduanya Amuk Walang Sumsang Kone Ribut Walang Sumsang Kalau Amuk Marugul Dipisai Anghel Sapa Mudun Bapak Walang Sumsang Prabu Siliwangi Kincandak Kincandak Hajar Kalau Kedang Lutuk Makanya Baka Pengen Beli Disam Bergeledek Ditanduri Gedang Lutuk Wong Bengin Ya Iya Karena Sejarahnya Kayak Kayak Koholong Koholong Penengahnya Prabu Siliwangi Karena Ketika Berbicara Jirpan Yang Gak Jauh Dari Prabu Siliwangi Gak 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 Maulana Isah Siapa Sejatinya Sekh Jambu Karang Dwe Anak Wadon Makanya Kenapa Dwe Anak Wadon Diulung Sekh Datul Kavi Karena Bapak Islam Bapak Bapak Subant Rancang Islam Makanya Begitu Langsung Dititip Islam Hebat Didik Anak Kita Makanya Didik Sekh Datul Kavi Ya Ternyata Ya Ternyata Hebat Juga Ya Ternyata Begitu Ngurung Cirebon Ada Yang Sudah Masuk Islam Akhirnya Prabu Siliwangi Jaya Dewata Pada Waktu Itu Diutus Dari Pajajaran Cek Ada Agama Baru Itu Muncul Akhirnya Arepan Penyebaran Ajaran Agama Islam Yang Hebat Sek Datul Kavi Baka Gulat Berarti Gere Baik Yang Siliwangi Teka Muride Blenok Subwana Bedang Kendo Langan Iya Begitu Deleng Delongo Cek Cek Hebat Cantri Ayud Ya kan Akhirnya Sida Belinya Top Agama Islam Beli Sida Malah Mengutarakan Rasa Cinta Say I Love You Ya kan Tapi Saya Datul Kami Kalau Kamu I Love You Dengan Murid Saya Ya Maaf Agama Kita Berbeda Jadi Manjing Ajaran Agama Islam Mulai Jaya Dewata Ikrar Syahadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Arrasu Loh Manjing Islam Ganti Aransili Wah Ini Jaya Dewata Karena Ini Dua Anak Teluk Walang Sungsang Ya kan Nyerara Santang Sing Bungsu Arane Raden Jakas Singara Raden Rahmat Susi Godok Gajaka Singara Iya Karena Ini Walang Sungsang Dua Anak Lanang Lanang Teluk Lanang Siji Sing Terkenal Terkenal Ya Apakah Disebut Kami Mayong Pedikit Kong Dang Mane Baka Wadon Baka Wadon Pada Waktu Kawin Karonyi Endang Gelis Dua Anak Wadon Arane Pakung Wati Tapi Pada Waktu Balik Sing Tanah Suci Mekah Kraune Pecah Terdampar Di Wilayah Ujung Kulon Kawin Karo Adine Sang Yang Sirah Dua Anak Peluk Lanang Kabe Membun Di Catatannya Orang Kecatat Kayaknya Mungkin Iya Siapa Anak Telusi Di Arane Pangeran Arif Loro Arane Pangeran Jati Wilayah Losari Pak Terjadi Singabarong Batik Megamendung Loro Sebelak Anak Ini Bakat Topeng Batik Megamendung Singabarong Itu Dari Mana Losari Zaman Siapa Zaman Panembahan Ratu Oh Saya Awa Orang Kena Dikit Anak Percaman Pangeran Arif Anak Kelorone Pangeran Jati Wilayah Losari Anak Ketelune Pangeran Carbon Pangeran Arif Dua Anak Bagus Waridah Waridah Dua Anak Sidum Sidum Dua Anak Arane Gemang Secayuda Secayuda Dua Anak Arif Hitam Wah Wah Perwin Ya Ya Kejadian Baka Singabarong Ya kan Kejadian Singabarong Itu kan Setelah Selesai Beristiwa Arif Bayar Arif Bayar Akhirnya Kawin Maning Karoli Ya Karo Matara Maning Ratu Gemblok Siapa Demenane Raden Angkawijaya Turunan Losari Harap Dilawan Kakang Dewek Di Jurnal Yang Demen Yang Dikawin Ya kan Akhirnya Kirim Kado Rupanya Topeng Singabarong Barong Batik Maksudnya Kita Singa Wani Lama Melawan Mungkin Melenak Sedulur Dewek Jadi Biarkanlah Aku Memakai Topeng Meskipun Hatiku Hancur Lebur Bagaikan Mendung Yang Ada Di Dalam Batik Ini Wah 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 Jadi Tata penyebaran Itu Sudah Di Di Diejawantakan Dalam Kehidupan Wong tua Kulaklan Panjana Yang Hari Ini Ternyata Oleh Anak Cucunya Sendiri Dikafir Kafir Kan Makanya Hati Hati Apa Mani Kita Genai Ning Girbon Wat Gali Pinggiran Terus Kenapa Karena Cikal Bakal Islam Tapi Kan Bisa Ngomong Tapi Walaupun Islam Itu Ada Di Indramayu Masjid Tertua Di Indramayu Tapi Tetap Islam Yang Besar Itu Nanti Tumpuh Dari Wilayah Cirebon Karena Sentral Islam Itu Nantinya Di Cirebon Masjid Tertuan Yang Termayu Bagaimana Ini Ulu Islam Dulu Masjid Waktu Masjid Masjid Pertama Siapa Syekh Datul Kafir Wilayah Bondan Kertas Maya Masjid Arane Sapu Ang Sadal Bondan Bondan Kertas Maya Ini Ini Ulu Jamannya Siapa Jamannya Syekh Subakir Kita Punya Namanya Syekh Nur Jati Itu Yang Ceritanya Seorang Resi Yang Bernama Bagelar Banjir Meletus Gunung Cermek Cermek Pecah Nancep Dari Gunung Sebelah Kanat Dalam Cermek Cermek Ceritanya Bagelar Banjir Ya Cerita Puser Bumi Yang Undang Yang Baga Cerita Ya Nanti Kalau Syekh Subakir Jajarannya Dengan Syekh Nur Jati Kalau Syekh Datul Kafir Abdur Rahman Abdur Rahim Sarif Bagdad Itu Empat Orang Satu Level Seumuran Syekh Datul Kafir Syekh Abdur Abdur Rahman Pangeran Panjunan Pangeran Panjunan Pangeran Muhammad Muncul Yang Namanya Maja Majalengka Kan Peristiwa Pangeran Muhammad Ketika Cerbon Terkena Pageblok Cerbon Larakabe Corona Waktu Zamanya Pangeran Muhammad Makanya Dari Syekh Syekh Dari Cerbon Bisa Waras Walu Ya Jati Kapan Nalikanya Dijokot Dijokot Taken Obat Saking Istana Sindang Kasih Apa Jikusti Obat Uwah Maja Sing Cukul Ning Tengah Istana Akhirnya Mangkat Pangeran Muhammad Bungulati Uwah Maja Mau Ning Tengah Dalan Ketemu Karowong Wadon Ayu Kang Aran Dewi Siti Armillah Harap Nengdi Jikang Mas Harap Lur Obat Nengdi Ning Sindang Kasih Lebanti Sindang Kasih Ya Lampun Bisa Manjing Istana Wajak Kaberan Lapa Kita Anak Rambut Kasih Jadi Ya Isun Putri Kraton Mung Lagi Heiling Heiling B Ya Kan Heiling Ya Heiling Heiling Ya Armillah Lagi Heiling Jadi Saya Terkantor Singkat Cerita Di Antara Dalam Perjalanan Lanang Karo Wadun Larak Lirik Larak Lirik Akhirnya Wadun Demen Lanang Demen Akhirnya Sekalian Kita Mau Apa Teklamar Kan Garwa Garwa Nisun Akhirnya Tekan Kanda Kanda Sekalian Lamar Calon Calon Mantu Sajam Manipun Wom Maja Wihwitan Gelos Digawa Kok Arino Obat 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 Siapa Obat Masyarakat Pula Nindi Nincirbon Saliramu Isun Utusan Syekh Syarif Hidayat Allah Maka Begitu Ngomong Utusan Syekh Syarif Dicandak Mana Beli Bakang Syarif Hidayat Loh Kenapa Pokoknya Beli Karena Kadang-kadang Wom Sunda Diara Medit Kadernjaluk Majane Beloli Duh Masalah Beloli Kenapa Rambut Kasih Tidak Memberikan Maja Itu Karena Rambut Kasih Itu Adalah Istri Pertama Prabu Siliwangi Syarif Hidayat Putu Rabi Nome Iya Jadi Nyeri Hati Bro Makanya Kebeli Rambut Sarif Hidayat Duh Madari Pada Isun Ngulung Tan Uwoh Maja Kian Nying Sarif Hidayat Mending Isun Seistana Sawiwitan Maja Lenyat Musnah Saking Tanah Kian Akhir Lep Istana Sindang Kasih Semana Kedene Ilang Kabe Se Uwoh Majane Kedik Akhir Wong Cerbon Gegir Maja Langka Maja Langka Akhirnya Maja Leng Kaku Yayak Kayak 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 Pangeran Siapa Pangeran Muhammad Akhirnya Melayu Ya Kan Ngirambut Kasih Dikajar Ming Slap Neng Bumi Dudak Bumi Dongol Maning Jebol Benjang Dari sumur Maka Benjang Sumur Kun Arane Sumur Kejayan Makanya Kenapa Sumurnya Mau Beg Beg Dungol Maning Dari Sumur Dungol Maning Dari Sumur Metukin Sumur Kejayan Metukin Sumur Kejayan Akhirnya Rame Ya itu kan Titik Penyebaran Dari siapa Dari Syekh Abdur Abdurrahman Abdurrahim Ya Tetap Dari Turunan Prabu Siliwangi Itu Menjadi Penyebar Ajaran Agama Islam Baik Itu Turunan Jari Rara Santang Ataupun Turunan Dari Rambut Kasih Ataupun Turunan Dari Kentering Kentering Maning Kan Rabu Sin terkenalnya Kan Papat Hindu Buddha Islam Penghucu Kan Iya Hindu Rambut Kasih Buddha Kentering Maning Islam Terarah Santang Penghucu Nyai Pohaci Empat Prabin Beda Agama Kini Dua Anak Dua Anak Mengharia Kikis Mengesor Musapa Jakan Akhirnya Dari Pangeran Mulang Gendam Pangeran Mulang Ngubak Cerbon Ngulati Sapa Ngulati Siliwangi Akhirnya Korbannya Masjid Agung Diobar Diobar Pangeran Mulang Wah Geger Ya kan Akhirnya Untuk memperbaiki Masjid Agung Itu Ternyata Mantun Nedewek Korbannya Siapa Bibi Pulunggani Untuk memperbaiki Masjid ini Pulunggani Harus Jadi Tumbal Kenapa Pulunggani Dari Tumbal Karena Pulunggani Itu Bukan Manusia Setengah Siluman Kenapa Karena Anaknya Blorong Waktu Kawin Karoteja Arum Blorong Due Anak Arane Dewi Pulunggani Dikawining Pangeran Suria Negara Tugas Harip Hidayat Memisahkan Antara Turun Manusia Karo Turun Siluman Makanya Pulunggani Dipendam Mati Beli Ya Orang Hajam Aning Pulunggani Sampai Tekan Bayi Menjuruh Kandungan Masih Urif Diangkat Menjimas Tanduran Dididik Dari Satria Hebat Keng Benjang Kagelar Menjangan Wulung Ya Kayak Serius Banget Sampian Wong Cerbong Biasalah Silahkan Cari Bukti Lagi Harani Wong Cerita Ngong Dongen Orang 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 Ya Tapi Kita Harus Tahu Harus Tahu Siapa Pangeran Melang Benjang Manjing Ajaran Agama Islam Bakal Jadi Pangeran Keng Nyebarakan Ajaran Agama Islam Keng Pajuluk Pangeran Graksan Ya Masih Turunan Prabu Silih Wah Ini Kau Graksan Anak Ini Imam Prabu Imam Prabu Anak Khotip Krian Khotip Piran Anak Arshad Arshad Anak Marzuki Galagamba Marzuki Anak Terkenal Ternidi Ngapal 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 Jadi refleksi Kita mencari Ridho Allah Itu Ridho Allah Itu Titiknya Dimana Ridho Allah Bi ridho Walidain Wasuktullah Bi suktil Walidain Allah Seneng Kalau Kamu Bisa Nyeneng Nyenengin Wong Tua Cara Nyeneng Akan Wong Tua Sebut Namanya Doakan Berulang Ulang Singawit Bapak Bapak Tua Boyot Cangga Wareng Udak Udak Gantung Sepetarangan Bodho Itu Kamu Akan Mendapat Ridho Allah Ya tapi Gak ada Tapi Bukti Bukti Turunannya Nabi Siapa Para Habain Anabli Habib Seng Sil Sil Bli Nyambung Tekang Nabi Yelaka Baka Anab Habib Sil Sile Bli Nyambung Berarti Habib Balsu Jelas Tua Nah iya Barang Turunannya Syekh Syarif Hidayat Allah Anabli Nyambung Yang Gelongok Tukaran Mbak Perangan Mbak Mbak Ganti Raja Ya Kenapa Jelas Kalau Habib Habib Jelas Durianya Siapa Al Hinwan Hasegab Atam Mimi Ya Anab Margane Barang Kita Anak Kutine Kadma Cekun Anak Kutine Baris Hidah Ya Ya Margane Ya Untuk Mencari Sile Susah Sile Sile Habib Habib Ya Akhirnya Kita Melu Menteri Akhirnya Kan Dari Menusa STMJ Solat Terus Maksiyate Jalan Ini Golongan In Sehingga Putak Melu Malekat Jadi Ini Putak Ya Ya Malaikat Ketika Uang Jelas Malaikat Beli Putak Nabi Muhammad Jelaskan Baike Jelaskan Benere Dihisab Beli Meli Suarga Sing Jelas Salah Mis Pasti Neraka Dengol Kir'on Orang Ditong Cewe Yang Blem Neraka Ya Kan Ya Singgab Putak Rombongan Gini Harap Dicembelu Ngakening Neraka Ilok Sembayang Iya Nah Iya Hari Dianjing Ngakening Suarga Yang Bagen Sembayang Solot Nomere Beli Mantek Mantek Iyong Baga Jam Rolas Ngudagi Meng Konter Ngudagi Alpamat Rapa Depo Nunggu WD Kapan Emang WD WD Depo Arang Arang WD Ku Apa Yanah Sindak WD WD Ku Withdraw Withdraw Ku Nuker Ku Ini Ngap Apal Apal Dukang Nite Ini Baga Bocan Nom HP Ini Miring Kenapa Paling Lagi ML Ya Iya Paling Mobile Legend Miring Bakal Ngadeg Lui Parah Lui Parah Bakal Miring Masih Ngegim Karpet Dewa Kaka 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 Orang Untuk Nduit Ngadeg Parah Bakal Beli Ngeslot Gila Kamaning Pengguna Sekitar Sisi Gulatik Pengguna Sekitar Kan Kacau Kehidupan Kenapa Karena Bertetangga Di zaman Modern Itu Bukan Satu Desa Sudah Satu Negara Maka Kitanya Juga Harus Menciptakan Generasi Generasi Yang Cerdas Jangan Sampai Diangkat Barokah Allah Subhanahu Wata'ala Kapan Barokah Allah Itu Diangkat Ketika Kemaksiatan Ketika Kedoliman Sudah Tidak Dikatakan Zolim Disitu Barokah Allah Akan Diangkat Dari Bumi Ini Makanya Bersyukur Ketika Masih ada Orang-orang Yang Lantang Meneriakan Ini Salah Ini Aurat Ini Harus Ditutup Ini Salah Kita Harus Bersyukur Karena Ketika Sudah Tidak Ada Ketika Kejahatan Itu Sudah Dibaik Dijadikan Kebaikan Ketika Kejahatan Itu Sudah Dieluk Elukan Ketika Kejahatan Itu Sudah Menjadi Sebuah Kebanggaan Maka Disitu Barokah Allah Akan Angkat Dari Bumi Ini Nauzubillah Suma Nauzubillah Min Dhalik Jalan Allah Wiyakum Min Al-Faiz In Al-Aminin Wa Dakhal Nafi Jumrat Al-Mu'qidin Wa Ghurrabi Fir War Ham Wa Anta Khair Rah Min Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Wasallim Wa Raja Allah Ta'alan Kulih Sohabata Rasul Al-Hajman Alhamdulillahi Rabbil Al-Amin Allahumma Nasa'aluka Al-Hudha Wa Al-Tukha Wa Al-Affa Wa Al-Ghina Allahumma Nawwir Kulubana Binuri Al-Quran Kaman Nawir Al-Arda Binuri Syamsika Wa Kamarika Abadan Abada Allahumma Adina Sirata Al-Mustaqim Al-Syarat Al-Ladzina An'amta Alayhim Mughir Al-Maghdubi Alayhim Wala Dhalin Hatha Duaunaka Mamertana Fasta Jiblana Mabu'atana Innaka Lat Tuklif Al-Miyad Birahmatika Ya Arhaman Rahimina Salamun Qawlamir Rabbil Rahim Wamtazul Yawma Ayyuhal Mujrimun Rabbana Atina Fiddun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Waqina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Azza Amma Yasifuna Wasalamun Ala Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamina Bisiri Wabibarakatil Fatiha Iyakan Ambud Iyakan Nesta'in Ahli Nasyurata Nasyurata Lagi Alamina Semantan Mohon Sakinggula Kurang Lampungan Agungan Pangabun Bilail Hidayah Wa Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh